Memperoleh asupan gizi yang cukup menjadi salah satu faktor penting yang untuk menentukan tubuh kembang janin selama dalam kandungan. Akan tetapi terkadang banyak sekali nih ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi. Kondisi kekurangan gizi ini biasanya seringkali telat disadari sehingga bisa memberikan dampak buruk bagi perkembangan dan kesehatan janin. Nah agar kondisi ini tidak terlambat disadari, yuk ketahui beberapa ciri yang menandakan ibu hamil dan janin kekurangan gizi di video berikut ini bersama saya, Bidan Adinda. Ciri yang pertama adalah berat badan ibu hamil tidak bertambah. Idealnya berat badan ibu hamil akan terus bertambah selama masa kehamilan. Namun jika berat badan bunda tidak kunjung bertambah atau bahkan mengalami penurunan, bunda perlu waspada karena bisa jadi bundanya itu mengalami kekurangan gizi. Selain itu kecukupan gizi pada ibu hamil juga bisa dilihat dari lingkar lengan atas. Jika ukuran lingkar lengan atas bunda kurang dari 2-3,5 cm, kondisi ini menandakan jika kebutuhan nutrisi bundanya itu belum tercukupi. Kemudian yang kedua mudah sekali ini terserang penyakit karena ketika tubuh tidak mendapatkan asupuan nutrisi yang cukup, otomatis sistem kekebalan tubuh akan melemah. Hal ini membuat virus, bakteri atau parasit akan lebih mudah menyerang tubuh bunda sehingga bundanya lebih cepat terserang penyakitnya. Yang ketiga bundanya mengalami anemia. Anemia pada ibu hamil juga bisa menjadi pertanda jika bunda mengalami kekurangan gizi lho bun. Anemia terjadi akibat ibu hamil yang kekurangan zat besi dan asam polat yang dibutuhkan untuk menunjang perkembangan janin. Dan ketika mengalami anemia, bunda mungkin akan merasa cepat lelah, pusing hingga sesak nafas. Jika bunda mengalami kondisi ini sebaiknya segera periksakan ke dokter kandungan ya. Nah kemudian yang terakhir adalah mengalami gangguan psikologis. Sebuah studi menyebutkan bahwa asupan asam lemak omega 3 yang tidak terpenuhi selama kehamilan bisa membuat ibu hamil mengalami gangguan psikologis. Seperti depresi dan terus merasa sedih. Nah bunda itulah beberapa kondisi yang dapat menjadi pertanda jika ibu hamil mengalami kekurangan gizi. Mengingat pentingnya mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan, Bunda dianjurkan untuk memperhatikan asupan nutrisi yang bunda konsumsi setiap harinya ya. Dan jangan lupa juga nih untuk kontrol rutin kehamilan bunda ke dokter kandungan agar kesehatan bunda dan janin bisa terpantau. Terima kasih telah menonton!